Alhamdulillah Lebih banyak daripada anak yang masih SD Masa iya anak SD 5.000, dia 5.000 juga Dia mau beli bedak, kalau dia perempuan Beli ini, beli itu Anak SD itu paling mau beli jajan saja Dikasih berapa? 100.000 dia sebulan misalnya Anak SD dikasih 100.000 juga, gak adil juga Untuk apa sama dia? Jadi, membagi harta itu Sesuai dengan Porsinya daripada tempatnya Tapi kalau mereka sudah sama-sama dewasa Sudah besar Lalu kita ingin Membagi, kita ada Anak si bungsu ini yang paling Kita sayangi, kita berilah dia Sebuah satu petak ruko Yang lainnya tidak, ini tidak adil Karena mereka sudah sama-sama dewasa Datang seorang Pria sebagaimana diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari kepada Rasulullah S.A.W. Dia meminta Rasulullah sebagai saksi Bahwa dia akan memberikan sedang tanah kepada Anaknya, Rasulullah Tani Anak-anak yang lain, kau beri Juga tidak, kata dia Apakah Rasulullah Pergilah, saya tidak mau menjadi saksinya Tidak mau Karena itu akan menyebabkan pertikaian Permusuhan dan Perpecahan diantara bersaudara Ini tidak adil Tapi kalau dia masih belum Belum dewasa Belum mandiri Belum dewasa Maka masih ditanggung oleh kita Tentu dimulih sesuai dengan Kebutuhan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!